Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Sumsel Gelar Pasukan Angkutan Lebaran 2015 di Terminal Alang-Alang Lebar Selasa 7 Juli 2015 Dalam kegiatan ini, Gubernur Sumsel Alex Nurdin Memantau langsung kesiapan armada dan personil pengamanan arus mudik dan arus balik Gubernur Sumsel Alex Nurdin yang ditemui usai acara mengatakan Untuk pengamanan arus mudik yang terpenting adalah Manajemen waktu pengaturan lalu lintas Serta kesiapan personil di lapangan Sehingga kendala yang ditemui di lapangan dapat teratasi Dan ia juga meminta kepada di Sub Sumsel Untuk selalu menyiapkan mobil derek di titik rawan kemacetan Agar kemacetan cepat teratasi Jadi harus kepada Kepala Dinas Perhubungan dan seluruh yang terkait Manajemen untuk mengatasi kalau terjadi keadaan darurat itu Itu harus dilatih Kalau misalnya terjadi satu bencana Apa yang harus dilakukan Siapa yang harus melakukan itu Harus sudah tahu peran, porsi, tugas, pewenang Sementara itu Nasrun Omar Kadis Hubkomin Fosumsel mengatakan Pihaknya telah menyiapkan posko terpadu Untuk para pemudik baik di jalur darat, air, dan udara Dari hasil pantauan pihaknya Untuk moda angkutan darat mengalami penurunan 5% Hal ini dikarenakan saat ini para pemudik Banyak beralih menggunakan kendaraan pribadi Dan menggunakan pesawat terbang Yang pada tahun ini Salah satu maskapai telah membuka jalur penerbangan baru Di Pulau Sumatera Dalam hal ini Dari evaluasi dan analisa kami bahwa Seluruh moda itu mengalami kenaikan Kecuali moda angkutan darat Moda angkutan darat Yang didominasi oleh AKAP dan AKDP Itu kami estimasi Ada penurunan Sebanyak kurang lebih 5% Pemprov Sunsel menghimbau kepada pemudik Untuk segera beristirahat di pos mudik Yang telah disiapkan Jika dalam keadaan lelah Hal ini guna meminimalisir Angka kecelakaan selama mudik Farel Dwi Satria, Sriwijaya TV